Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat subscriber UHJ Banjar maupun subbreakernya UHJ Banjar kembali kita akan berbagi bagaimana caranya supaya kita bisa save us atau menjadikan file Microsoft Word menjadi file PDF ya sahabat-sahabat nah sahabat kan banyak yang belum tahu mungkin banyak yang belum tahu ya Word itu kalau dicetak jadi Word aja ya nah kenapa kita perlu pindahkan ke PDF sebab kalau sudah jadi PDF itu tagnya tidak bisa diubah-ubah lagi oleh orang lain gitu kan kalau kita kirimkan file Wordnya ke teman kita maka akan menjadi bisa di edit oleh teman kita di rubah-rubah lagi ya di copy paste dan lain-lain nah kalau kita ingin mengirimkan file dokumen yang tidak bisa diganti-ganti lagi tagnya maka kita format file-nya menjadi PDF dari Microsoft Word PDF ya ke PDF nah untuk merubah ini ada tawaran secara online bisa secara offline bisa tapi ada cara yang paling praktis ya ketika kita mengetik langsung kita pindahkan menjadi file PDF ada PDF-nya ada file asli Microsoft Word-nya ya sahabat-sahabat nah sekarang bagaimana caranya ini caranya sahabat-sahabat saya akan bagikan dulu ya caranya yang pertama adalah kita harus download dulu aplikasinya save as ini nih save as PDF ya save as PDF ini nih bisa kita perbesar tidak ya ini nih oh kecil ini malah ya coba kita perbesar bisa tidak oh belum bisa ya nah ini kelihatan aja ya paling sahabat-sahabat kelihatan kan ini save as PDF ini kita download di internet ya kita download aja ya download aplikasi save as PDF gitu kan input nah pokoknya cari yang bentuknya nanti kalau sudah di download seperti ini nah ini kita install udah itu kita selesaikan ya install-nya nah kita tunggu nah kalau sudah komplit seperti ini ini ringan sekali ya sahabat-sahabat ya ringan sekali nah ketika kita mau menyimpan kita tinggal buka ini atau ngetik apapun ketika selesai mau kita jadikan dua dokumen ada yang PDF ada yang file asli kita bisa pilih disini nah kalau save aja maka ini tersimpan sebagai file dokumen dokumen asli Microsoft Office kalau kita save as nah kalau kita save as maka file ini surah araman ini bisa kita gandakan menjadi file lain baik namanya dirubah ataupun namanya tetap ini saja tapi dalam bentuk tipe file yang lain nah kita sudah bisa merubah menjadi PDF karena dia di install di Microsoft Word kita ya nah coba kita pilih ini oke kita save nah maka file kita akan menjadi dua ya file kita akan menjadi dua coba kita explore kita explore di dokumen sini ya punya saya nah kita cari disini ada nah kita pilih yang shot by that nah yang terbaru ya baru bikin mungkin di bawah dia gimana dia file nya terlalu banyak ya sahabat-sahabat jadi susah-susah juga untuk mencari yuk kita shot by name coba by tipe nah by tipe ada PDF kita coba cari PDF nya ada tidak banyak sekali sahabat PDF nya ya kita cari surah apa tadi ya Al-Quran tadi ya terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.